Berikut ini cara mengatasi kartu SIM atau jaringan tidak tersedia di HP Oppo dan Realme. Jadi Oppo dan Realme itu tampilannya sama saja, jadi kalian bisa ikuti cara berikut kalau pakai kedua HP tersebut. Jadi biasanya kalau kita yang ada mengunci jaringan di 4G only atau LTE only, itu memang kalau kita ingin melakukan panggilan telepon atau mengecek pulsa pakai menu USSD, akan ada notif jaringan tidak tersedia. Jadi pertama jangan kalian kunci jaringan 4G kalian. Di bagian kartu SIM dan solider ini, pilih salah satu SIM, ubah ke jaringan mode jaringannya otomatis. Kemudian kalau penyebabnya tidak ada jaringan sama sekali, coba kalian cek masa aktif kartu kalian, apakah sudah lewat masa tenggangnya. Kalau tekan sel, lewat masa tenggang kartu kita sudah dimatikan. Tidak ada jaringan sama sekali. Kemudian selanjutnya kalian cek yang namanya IMEI. IMEI yang tidak terdaftar di pemerintah memang HPnya tidak akan bisa menerima jaringan walaupun kartunya masih aktif. Cara cek IMEI, ketik bintang, pagar 06, tekan pagar 1 kali lagi. Itu akan menampilkan IMEI 1 dan IMEI 2. Silakan dicatat untuk kedua IMEI tersebut, baru kalian cek. Di situs ini, buka browser Chrome. Nah di browser Chrome ini kalian pilih disini, ketik namanya cek IMEI. Seperti ini, kemudian kunjungi situs yang pertamanya ini, yaitu IMEI.kemenperint.go.id Jadi masukkan IMEI pertama, pilih cari. Kalau HPnya terdaftar, berarti tidak ada masalah. Kemudian bisa juga cek di IMEI kedua. Kalau terdaftar, itu tidak ada masalah. Kalau tidak terdaftar, nah itu penyebabnya. HP kalian dikategorikan sebagai HP Black Market. Jadi tidak terdaftar IMEI-nya di pemerintah. Kemudian selanjutnya, kalau masih tidak bisa juga, walaupun HPnya kalian cek IMEI dan terdaftar. Coba kalian lihat yang namanya pengaturan di sini. Ada di HP OPPO, buka pengaturan. Kemudian ketik Reset di bagian pencarian OPPO atau Realme-nya yang atas ini. Reset. Nanti kalian lihat di sini ada Reset Sistem saja. Kalian pilih yang ini. Jadi dengan Reset Sistem saja, kita mengatur ulang pengaturan HP-nya. Jadi pilih di sini, Reset Pengaturan Sistem saja dan lanjutkan. Maka sistem HP KSI. Maka sistem atau pengaturan dari HP-nya akan mulai ulang. Itu tidak akan menghapus datanya. Data dari posel kalian. Kemudian langkah selanjutnya bisa juga kalian matikan dulu HP-nya. Kalian hidupkan ulang. Itu supaya HP-nya bisa refresh. Karena kalau HP yang terlalu lama dihidupkan, memang beberapa fitur tidak bekerja dengan baik. Jadi silakan dimatikan. Kemudian cara lain bisa juga kalian tukar posisi slot SIM-nya. SIM sekarang kan ada dua slot untuk HOPO ataupun Realme. Coba kalian tukar SIM 1 ke SIM 2, SIM 2 ke SIM 1. Coba lihat jaringannya. Apakah ada atau tidak. Kemudian coba cek di sini. Apakah kalian dalam mode terbang? Yang ini mode pesawat. Silakan dimatikan kalau dalam mode pesawat. selanjutnya kalau masih tidak bisa juga coba kalian tanya ke operatornya langsung yang kalian gunakan misalnya telekomsel ke call center telekomsel menanyakan kenapa nomor kalian itu tidak terdaftar di jaringan kemudian kalian bisa juga coba untuk memasukkan kartu yang ada di hp ini di hp lain apakah jaringannya normal atau tidak dan kartu sim lain bisa juga kalian masukkan disini coba cek apakah jaringannya masuk atau tidak untuk mengetahui masalahnya jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri semoga bermanfaat